Baik, perkenalkan, nama saya Mauritspilipus Malagivik, saya adalah salah satu peserta alat search PNS Kementerian ATRBPN tahun 2022, Gelombang 5 Angkatan 40, Kelompok 4. Saya akan berbagi mengenai pengalaman belajar saya pada agenda yang ketiga di hari yang pertama terkait kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN merupakan sebuah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran aparatur sipil negara adalah sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, aparatur sipil negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah PNS dan yang kedua adalah P3K atau pegawai kontrak. Ada pun hak-hak yang diterima oleh PNS dan P3K, semuanya sama. Namun yang tidak diterima oleh P3K adalah hak untuk menerima pensiun. Ada pun kewajiban ASN adalah sebagai berikut. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesetuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketetuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesetuan Republik Indonesia. Demikian pengalaman belajar saya di hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas perhatian diucapkan terima kasih.